Intro Tasyakuran selesai verpak, forum silaturahmi lintas partai politik pandegelang FSLPP adakan santunan anak yatim piatu Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022, berlokasi di Villa Cikole puluhan fungsionaris partai politik di Kabupaten Pandegelang yang berhimpun dalam forum silaturahmi lintas partai politik pandegelang FSLPP menyelenggarakan santunan puluhan yatim piatu yang didatangkan dari kecamatan Karang Tanjung Ditemui di lokasi ketua FSLPP, Dede Ahmad Taufik sekaligus sekjen DPD Gelora Pandegelang mengatakan bahwa forum ini, diinisiasi oleh beberapa fungsionaris lintas partai politik di Pandegelang dengan mengadakan grup diskusi door-to-door, keliling kantor sekretariat partai membahas isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat Pandegelang dengan harapan forum ini bisa menjadi jembatan membangun semangat kolaborasi bersama membangun Kabupaten Pandegelang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena setiap partai pasti punya visi dan nilai-nilai baik untuk berkontribusi di lingkungan masyarakat Kesempatan kali ini Alhamdulillah dihadiri oleh perwakilan dari Partai Gelora, Garuda, PSI, Nasdem, Demokrat, Parsindo, Buruh dan lainnya Dede juga menyatakan selain acara bentuk syukur atas perjuangan mengikuti rangkaian Fermin dan Verpak sampai nanti hasil pengumuman tanggal 14 Desember tahun 2022 nanti semoga ini jadi awalan program kolaborasi lintas partai politik Pandegelang untuk mewujudkan Pandegelang berkah yang sesungguhnya Tutup Dede Dari Pandegelang Provinsi Banten, Wawan Anggri Awan SH Tim Redaksi Televisi Sergap Buser mengabarkan Terima kasih telah menonton!